Pengosongan rumah dinas TNI di Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi diwarnai penolakan warga. Mereka tak terima diusir karena sedang mengajukan gugatan di pengadilan. Sementara jajaran Korem 061 tetap melakukan pengosongan terhadap tujuh rumah dinas. Sejumlah penghuni rumah dinas di Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat menghalangi petugas Korem 061, yaitu Surya Kencana, yang akan mengosongkan rumah dinas pada Rabu pagi. Sebagian warga lain meratapi barang mereka yang dikeluarkan dari dalam rumah. Para penghuni mengaku tak terima diusir, kelantaran sudah mempunyai rumah lebih dari 60 tahun. Selain itu, sengketa gugatan pengadilan juga belum ada keputusan untuk eksekusi. Ya kalau secara menurut saya, kami sebenarnya tidak berlima karena bapak saya perlu juang dari kemerdekaan. Bapak saya punya bintang geril ya. Ya, Korem 061 telah melayangkan peringatan kepada para penghuni sejak tahun 2013. Selain menempati fasilitas negara bukan peruntukannya, kebanyakan sisa penghuni saat ini merupakan sanak keluarga di luar institusi dinas TNI. Nah, untuk saat ini kita sedang menertibkan rumah dinas yang bukan menjadi hak bagi orang yang tentunya sesuai dengan peruntukannya bagi TNI. Ini kami sudah punya dasar, kita berbetulman pada Permenhan nomor 30 tahun 2009. Meski mendapat protes dari para penghuni, pengosongan tujuh rumah dinas di kawasan ini tetap berjalan. Pengosongan delapan unit rumah dinas lain di kawasan Teplan, Jambu 2 akan dilanjutkan kamis pagi. Selain mendapat uang ganti rugi, para keluarga penghuni veteran ini akan diberi kompensasi bebas biaya kontrakan selama satu tahun. Muhammad Juwanda, Bogor